Halo guys, ketemu lagi di channel Sikit Iranto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada Kali ini gue ada di mobil New Avanza tahun 2022 guys Tapi gue akan kasih sedikit informasi perihal reset indikator service Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai kilometer tertentu Pastinya di Avanza ini menginformasikan indikator service gitu berupa gambar kunci gitu ya Setelah kita service kita juga harus reset gitu Seperti apa caranya, yuk ikutin terus video ini sampai habis Pada saat kita masuk ke dalam dan kita nyalakan kunci kontak ke ACC ada informasi seperti ini guys Nah yang menjadi informasi indikator service yaitu gambar kunci ini guys Kunci ini akan menyalah terus dan biasanya dikelipatan 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya Setelah kita lakukan service kita harus wajib gitu ya untuk menghapus indikator service ini Supaya sudah dicatakan dilakukan service Biasanya customer akan mengeluh kalau sudah dilakukan service tanpa tidak di reset Ada kekhawatiran dan juga ada kepanikan gitu ya Caranya seperti apa? Seperti ini guys Yang pertama itu kalian harus posisinya di untuk di MIDnya itu ke trip A ini guys Nah trip A ini Sudah di trip A Kita kunci kontak kita off-in seperti ini Gitu ya Sudah di off-in lalu kita on kembali Sambil pencet ini guys Sambil pencet ini ya Sampai dengan berbarengan kunci kontak ini on Nah Tunggu berapa detik gitu ya Berapa detik sekitar 10 detik Dan indikatornya ini akan berkedip dan hilang Indikator daripada indikator service yang ini guys Dan sudah selesai Seperti itu aja Yang kalian dapat lakukan untuk menghilangkan remainder service Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna guys Kalau kalian suka Kalian senang Di subscribe Di like Dan di share Kalau kalian tidak suka Boleh juga di kritik guys Supaya membangun channel gue Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video-video saya Sampai jumpa lagi di video-video saya